Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua diberkati Tuhan Amin Puji Tuhan Iman Tuhan pada hari ini menyapa kita semua dalam program resiran terambil dari Matius Pasal ke-13 ayat yang ke-43 demikian Pada waktu itulah orang-orang akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapak mereka Saudaraku, banyak produk kecantikan yang ditawarkan pada media elektronik maupun cetak dengan jargon bahwa produk tersebut dapat membuat kulit putih merona dan bercahaya Model yang ditampilkan pun kemudian dipilih yang memang kulitnya putih dan memang mereka cantik-cantik Cara seperti ini biasanya ampuh untuk menarik pembeli dengan harapan ketika membeli produk tersebut kulitnya bisa seputih orang yang ditawarkan Berbicara mengenai kulit putih bercahaya Penjelasan perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam bacaan Matius Diakhiri dengan gambaran orang-orang yang masuk kategori gandum dan disebut orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapak Tentu orang yang bercahaya ini bukan karena menggunakan produk kecantikan seperti yang diiklankan di media elektronik dan cetak Tetapi karena telah berhasil menjadi gandum yang baik semasa hidupnya Dengan hidup menurut firman Tuhan Dari sini tentu menjadi dambaan bagi kita semua para pengikut Kristus bahwa pada akhirnya nanti kita juga akan masuk sebagai kategori orang yang benar yang akan bercahaya seperti matahari Tetapi sebagaimana yang sudah diri Kita tahu bahwa tentu hidup kita harus menjadi berkat memancarkan cahaya Walaupun itu ternyata tidak mudah Bisa jadi yang kita pancarkan itu sinar yang redup bahkan tidak bersinar sama sekali sehingga orang lain pun enggan melihat kita Oleh karena itu mari kita berperilaku Sebagaimana mestinya orang yang mendapatkan keselamatan dengan perilaku kita yang memancarkan sinar yang sungguh menerangi jalan orang lain Bukan membawa orang lain terprosok ke dalam lubang kegelapan Mari hidup kita menjadi terang Mari hidup kita menjadi berkat Bersinar melalui perilaku-perilaku kita yang baik Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus tolonglah kami Agar kami senantiasa bisa menjadi sinar yang terang dalam kehidupan kami Kami menyadari bahwa hidup kami terbatas Tetapi kami percaya bahwa penyertaan itu selalu ada bagi kami Berkatilah kami Tolonglah kami Agar kami mampu bersinar melalui perilaku-perilaku yang baik Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin